Jangan lupa like, komen, serta subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini Yang pertama, disini ada unggahan terbaru dari Dr. Koko Kriuk Unggahan terbaru disini, Koko Kriuk menuliskan foto bersembilan Berita orang-orang hebat yang selalu bersama Ayu Ting Ting Ada Ayah Roza, Dr. Rogi Chuan Koko Kriuk Dan diatasnya juga ada Dr. Tan Yunita dan sahabat-sahabat yang lainnya Semoga semuanya selalu bersama Ayu Ting Ting Dan selalu mendukung kegiatan Ayu Ting Ting agar menjadi lebih baik lagi Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar nih dari para sahabat Salah satunya dari Zipa memberikan emotic love untuk Dr. Koko Kriuk dan juga Ayu Ting Ting Dari Shira32 foto dihitung juga ya Koko Sehat terus Koko dan Ayah Roza Dan disini ada Dr. Tan Yunita yang memberikan komentarnya Berdelapan Bob, itu Rocky-nya double Koko Kriuk, Dr. Tan Yunita yang difoto di atas Rosie dok, bukan Rocky Hahaha, disana Dr. Dokternya tampan-tampan banget ya Rocky Chuan memberikan emotic panas Dan juga disini dari Amburan Oril Sehat selalu Koro, rame banget ya Sehat-sehat ya kalian, tolong jelain Ayu ya Ayu Ting Ting Dua terbaik untuk Ayu dan seluruh sahabat Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga kerancaran Untuk Koko Kriuk, terima kasih selalu ada Dan selalu bersama Ayu Ting Ting Untuk Dr. Tan Yunita, Rocky Chuan dan semuanya terima kasih Selalu ada untuk Ayu Ting Ting Dan informasi selanjutnya disini ada berita yang spektakuler luar biasa nih Datang dari pengacara Ayu Ting Ting pagi ini Bapak Minola 6000 Jangan merasa kesepian berada di atas jalan kebenaran Hanya karena sedikitnya orang yang berada disana Hashtagnya Ayu Ting Ting Angka Sambil 20 Semangat, love you, panas, patroli, I think Semangat buat Ayu dan Bang Minola Dan status kedua disini Bang Minola menuliskan semangat Semangat untuk semua sahabat dan semangat tentunya untuk Ayu Ting Ting Dari Shiroli Lali, haha nyusel-nyusel tuh Udah ngebela artis sampe ngedewakan pula dia sengsara Dari patroli, I think, ting Semangat buat Ayu dan Bang Minola Semangat, tifa Semangat, love you Semangat, kawal sampai ke penjara Semangat dari Wati Elbahnia Dan juga dari Balisia Komakasih, Pak Sudah bantu orang yang benar God bless you, love you Semoga masuk penjara Tukan Hina Semoga Bang dan Bu Ayu Mudah-mudahan dilancarkan urusannya Demi menegakkan kebenaran Dan keadilan dari Bu Depeni Good caption Bang Minola Thank you, love you Terima kasih Bu Depeni Atas komentar Dan sahabat semua Terima kasih atas dukungannya Kemudian juga dari Sesan Berkah Terima kasih Bang sudah bantu Teh Ayu Ting Ting Sukses selalu Dari I-Fan Semangat Bismillah Ayu Ting Ting Bang Minola 6.000 Love you Dari Darsih Alif 93 Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya dipermudah Ya Teh Ayu Ting Dari Ipoh Muhammad Bismillah semangat berjuang Bang Minola Dan Neng Ayu Ting Ting Tegakan kebenaran Berantas kejahatan Insya Allah Lelahnya menjadi lelilah Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ipoh Muhammad Dan juga Darsih Alif Dan semuanya Yang telah mendukung Dan mendoakan Ayu Ting Ting Kemudian juga disini Dari Mayones Kebenaran akan Selalu mencari Jalannya Dan kejahatan Fitnah Di Bahbuli akan terjunggal Jika keadilan Jika keadilan ada Itu harus untuk semua orang Tidak ada yang bisa dikecualikan Kalau tidak Maka itu tidak dapat disebut adil lagi Tulis Bang Minola di akun Instagram pribadinya Menandai Ayu Ting 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 Jadi semua itu harus adil ya Bang Dan disini juga Bang Minola menuliskan Jangan merasa kesepian Berada di atas jalan kebenaran Hanya karena sedikitnya orang yang berada disini Terima kasih Bang Minola Atas support Dan juga doanya Dan dari Ela Sayang Umi Wanita strong Wanita yang hebat Yang sayang anak Sayang keluarga Kalau Ela ada di posisi Luai Ayu Ting Ting Ela tidak akan sanggup Benar kata Aifan Gunawan Orang yang komen aja Di pos-posan kita Sudah tidak sanggup Untuk membahas Satu ujungnya Kita tutup aku Apalagi kayak kamu Yang bertahun-tahun Dibuli 5 manusia Yang menganggap dirinya sempurna Tulis Ela Sayang Umi Di akun Instagramnya Yang melihat Ayu Ting Ting Hari ini Melaporkan KD Atau Kartika Damai Yanti Ke pihak kepolisian Dan juga Dilsini Dibilang capek Iya Makanya Ayu bertindak Karena Ayu Udah sampai di puncaknya Ayu pingin Anak Ayu Kedepannya Jiwanya bagus Jangan sampai Dihujat terus Dan Ayu juga Berhak dan Wajib Membela Anak Ayu Bilkis Nomor 1 Sama kayak Ayah ibu Ke Ayu Sekarang Ayu Jadi orang tua Apapun Ayu Lakuin Buat Bilkis Hidup mati Ayu Ya Bilkis Mengungkapan Ayu Ting Ting Saat ditanya Salah satu sahabatnya Dan disini Ayu Ting Ting Mengungkapkan Semua perasaannya Dia sudah tidak Tahan lagi Karena Sudah bertahun-tahun Dibuli Bahkan Dicaci oleh Para haters Terutama Akun Gundi Keempang Hari ini Ayu Ting Ting Yakin Bersama Bang Minola Melaporkan Akun Gundi Keempang Kartik Adama Yanti Ke pihak Kepolisian Dan ini Sudah disaksikan Diwancarai oleh Para wartawan Dari Yeni Murianti Bismillah Dan semangat Ayu Ting Ting Bang Minola 6000 Semangat Ayu Ting Ting Semoga sukses Dan semoga Para haters Yang telah Membuli Ayu Ting Ting Bisa segera Ditangkap Dan Dipenjarakan Agar Menjadi Efek Zerah Bagi Setiap Orang Yang ingin Membuli Dan disini Mimin akan Memberikan Informasi Selanjutnya Dilansir Dari Mama Rempong Semoga besok Bisa keras Kayak gini Di depan Ayu Ting Ting Dan kepolisian Mau lihat Kalian buka Ayu Ting Ting Katanya Mana berani Ayu Ting Ting Laporin Haters Yang ada Dibuka Semua Ayibnya Disini Adalah Percakapan Salah Satu Akun Instagram Yang selalu Membuli Ayu Ting Ting Salah satunya Yaitu Real Bukan Fans Disini Sering Sekali Memberikan Cemohan Dan juga Bulian Terhadap Ayu Pilkis Dan Sebagai Keluarganya Sebelum Akun Ini Tutup Akun Ini Juga Sering Membuli Ayu Ting Ting Salah satunya Disini Bertuliskan Logikanya Gini Kunti Merasa Artis Papan Atas Sudah Pasti Ada Pro Kontra Apalagi Yang Bertingkah Ya Kalau Kagak Mau Dihujat Kagak Mau Dihujat Coba Tengok Empat Tahun Lalu Gimana Bangsat Kunti Mengusik Rumah Tangga Orang Sampai Nyonya Kagak Mau Kenal Untung Bisa Terselamatkan Aak Lop Menjauh Karena Banyaknya Hujatan Dan Tersadar Karena Kesabaran Istri Sah Coba Kagak Ada Haters Bisa Jadil Sampai Sekarang Masih Tukeran Permen Dari Awal Kunti Hujat Karena Berita Pelakor Bukan Kenapa Kagak Berani Datangin Andara Suruh Aak Lok Buka Suara Kalau Kunti Bukan Pelakor Gajahnya Seperti Apa Yang Dituduhkan Haters Mpong Mah Ngatain Orang Lain Kagak Mikir Gilran Dia Hujat Bali Kagak Terimakan Setan Ah Ah Mama Rieta Emang Paling The Best Dan Kelasnya Jauh Di Angkasa Tulis Bukan Fans Di Salah Satu Statusnya Yang Mengatakan Ayu Tinting Kunti Dan Bangsat Serta Masih Banyak Lagi Kata Kata Kotor Yang Diucapkan Oleh Beberapa Akun Yang Sedang Dilaporkan Dan Diselidiki Ayu Tinting Dan Pihak Lawyer Dari Mama Rempong Bukan Nggak Mau Nyebarkan Data Dan Foto Dia Tapi Kasus Sudah Ditangani Pihak Kepolisian Takutnya Nanti Ramai Lagi Kayak Kasus Damai Anti Banyak Yang Fansos Jadi Tunggu Aja Mukanya Nongol Di TV Wah Mimi Juga Penasaran Nih Mukanya Seperti Apa Nih Yang Sering Membuli Ayu Tinting Bilkis Dan Juga Keluarganya Jadi Begir Sabal Semua Yang Pernah Membuli Ayu Tinting Hati-hati Saja Sekarang Ayu Tinting Sudah Mulai Bergerak Dan Sudah Mulai Mengantongi Identitas Dari Akun Akun Haters Yang Memang Dari Tahun Ketahun Selalu Membuli Ayu Tinting Dilansir Juga Dari Akun Instagram Mama Rempong Disini Ada 5 Akun Yang Dilaporkan Dan Sedang Diselidiki Oleh Pihak Kepolisian Yang Pertama Bukan Fans Real Yang Kedua Gundik Empang Ketiga Warga Empang Jadi Sampai Semua Jangan Khawatir Pihak Polisian Dan Ayu Tinting Telah Mengantongi Identitas Dari 5 Akun Tersebut Mungkin Bukan Hanya 5 Akun Masih Semoga Semuanya Dilancarkan Dan Semoga Semuanya Berjalan Dengan Sesuai Rencana Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Ayu Tinting Begitu Juga Dengan Bang Minola Semoga Semua Prosesnya Berjalan Dengan Lancar Amin Oke Sahabat Semua Inilah Beberapa Informasi Yang Mimin Rangku Menjadi Satu Kesatuan Agar Lebih Biasa Kita Fahami Dan Dilsini Ayu Tinting Sudah Mulai Bergerak Memusnahkan Para Akun Yang Selalu Membuli Beliau Dan Disini Memang Banyak Akun Yang Sudah Menutup Diri Terutama Dunia Cair Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain Oke Sahabat Ini Saja Informasi Yang Dapat Mimin Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Serta Subscribe Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Selalu Mendapatkan Informasi Terbaru Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Ayu Yaksausyam Jadi Korban Yang Duh Duh Dan Yaksausyam Dapatkan Simpasi Dan Empati Dari Masyarakat Ayu Yaksausyam Jadi Korban Yang Duh Duh Dan Yaksausyam Dapatkan Simpasi Dan Empati Dari Masyarakat Sampai Duh Yaksausyam Duh Duh Yaksausyam Dapatkan Simpasi Dari Masyarakat Ayu Yaksausyam Duh Yuh Duh Duh Yaksausyam Dapatkan Simpasi Dari Masyarakat Duh Zahar